Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game simulator Indonesia lagi Dan di kesempatan kali ini juga kita menggunakan armada dari POBJU Dengan menggunakan bodi XZ yang menggunakan stasis skannya ke 410 ya teman-teman Dan untuk mod ini berstatus sale ya dari Mas Muhammad Nasir Dan bagi teman-teman yang berminat pengen membeli mod ini atau pengen mencobanya Silahkan cek link yang ada di bawah ya Oke, ini kita sudah berada di luar ini ya Di terminal Yogyakarta Dan ini kita akan menuju ke Klaten ya Nanti kita tidak akan ke Solo Karena untuk durasi biar tidak terlalu panjang Dan ini modnya keren banget Pokoknya keren ya Bodi XZ Prime Yang menggunakan stasis skannya ke 410 Dan dengan kreator dari Mas Muhammad Nasir ya Yang sudah berpengalaman di mod entah itu WTS 2 maupun di busit ya teman-teman Jangan sampai nabrak Untuk suspensinya sendiri ini enak banget ya Cocok banget bagi kalian yang suka mod itu tidak terlalu kenceng Dan juga tidak terlalu perlan gitu ya Pokoknya ini pas banget Dan ini ngomong-ngomong untuk liverynya Ini dari Mas Oman ya Untuk statusnya kalau tidak salah limit user Dan mungkin nanti kita akan review di video terpisah ya teman-teman Ini kita belok kiri Dan itu weld off yang saya gunakan adalah weld off dari Laksana ya Dengan variasi yang full ini Sudah ada ini ya Pipanya Yang menjular dari depan ke belakang Ini mantep banget ini Dan juga untuk sheetnya ini 2-2 ya Jangan masalah Keren banget Dan sudah terdapat mantel juga Pokoknya mantap lah The best Oke hati-hati Dan mohon maaf ya teman-teman Kalau suaranya itu agak sedikit bocor Karena disini sedang rame gitu ya teman-teman Wow kita nabrak tadi Dan ini setiarnya ini sudah wood panel ya Menambah kesan keren Jadi gak hanya polosan saja Pokoknya mantep lah untuk modnya ini Detail lah ya Dan kalau gak salah Dari Mas Angga Samputro dan Pak Farid Matiawan itu Sudah rilis mod baru ya Yang ini mod jetliner Itu modnya Mosel ya teman-teman Kayaknya Ada sistem pembelian baru ya Yakni melalui admin Jadi mungkin Bagi teman-teman yang belum dibales Setnya dari Pak Farid itu Bisa langsung menghubungi admin ya Mungkin langsung dibales gitu Kalau gak salah itu adminnya Hanya buka di jam kantor ya Karena terdapat office gitu ya Only office kalau gak salah Ya pokoknya itu Dan kembali ke game lagi Entah kapan ya Busit ini bisa di update Kita gak sabar ya Menghantikan updatean busit Di versi 3.7 Dan Mungkin next time kita akan Jalan-jalan ya Menggunakan armada double decker Pokoknya stay tune terus Supaya tidak bosan ya Karena Kita Apa itu Belum pernah ya Mencoba double decker dari Tentrum Kalau gak salah ada double decker free Dari Tentrum itu Tentrum itu Tentrum dari masyapa gitu Mungkin kapan-kapan kita akan review ya teman-teman Jadi Gak hanya dari Adiputro atau Laksana saja Tetapi Channel ini juga mereview tentang Mod-mod lain ya Seperti bus sama truk Atau mobil juga bisa nanti Juga Tak lupa untuk kodenim-kodenim itu Bisa kita review juga Ya pokoknya kalian Yang mau request Silahkan ya Asalkan ada mod-nya Dan livery-nya Nanti saya bikinkan ya Entah itu preview Atau Perjalanan Pokoknya stay tune saja Dan jangan lupa untuk di subscribe ya Oke kita akan Berhenti ya Di Terminal Klaten Terminal Ingenieur Soekarno Klaten ini Oke Hati-hati Ini kita akan Nyebrang Nyebrang ke kanan ya Karena untuk pintu masuknya ada disini Hati-hati Oke Hati-hati Hati-hati Kita belok Masuk kesini ya Ke terminalnya Ini walaupun Kayak gini Terminalnya ini sangat Luas sekali ya Bahkan Lebih luas Dari Terminal Solo Oke kita cari tempat Pemberhentian Dan mungkin Cukup sekian video yang dapat Saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan Atau salah kata Saya mohon maaf Saya Kamu disiapkan channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Buzit Mani Sub indo by broth3rmax